Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi One Piece Rose Alright teman-teman, jadi di video kali ini karena gue sudah mendapatkan buah iblis darkness teman-teman Lihat nih, gue punya cok banyak banget sumpah Jadi kalian tungguin aja di giveaway selanjutnya ya teman-teman Jadi gue punya darkness dan akan gue makan sebentar lagi teman-teman Tapi sebelum gue makan ya, gue akan showcase ke kalian buah iblis yang sekarang gue pake Yaitu adalah smoke-smoke ya Tapi sebelum itu ini kan status gue masih mele ya Jadi gue akan ubah dulu nih ke demon fruit nih Ini akan makan waktu sih karena dia gak ada kayak buat ngetik langsung gitu ya Payah sih emang Oke, kita akan reset saat dulu Akhirnya teman-teman Gila lama banget berapa tuh 5 menitan ada kali gue Cuma ngedistribusin status doang ya Parah sih ini harusnya ada kayak Button gitu kek Buat nambahin gitu langsung seribu gitu ya Ini mah pasti di klik loh satu-satu Aduh capek banget teman-teman Ya pokoknya beginilah status gue ya Demon fruit gue mentok Ini udah gak bisa naik lagi teman-teman Seribu udah mentok ya Lalu ini mele untuk ya biar gue bisa pake blacklight aja Oke, kita akan langsung mulai showcase-nya buah smoke-smoke ya Jadi teman-teman buah smoke-smoke ini punya 5 skill Yang pertama adalah smokehound Lalu ada smokefield Lalu ada smokeburst Smokeflight Dan smokegeyser teman-teman Oke, kita akan mulai dari yang smokehound dulu teman-teman ya Kayak gini teman-teman Dia harus agak naikin ke atas sedikit kursornya ya Dan nge-lag Dan langsung mati Berapa tuh damage-nya gue gak keliatan Sebentar, kalau deket keliatan gak ya damage-nya ya Karena putih gitu loh gak keliatan Ini gak kena Kenapa tuh? Kenapa gak kena? Kadang-kadang lucu ini skill Skill pertama Ini gue gak bisa shift Loh apa gimana dah? Oke, oke, kita coba lagi Smokehound 4 ribu teman-teman Kalau ngelawan ginian ya Ini gak tau sih Ngaruh apa enggak Kayaknya gue lawan Coba-coba kita ke Ke itu ya Rocky Island ya Tempat paling mentok nih teman-teman Tempat paling mentok Rocky Island Apakah damage-nya sama? 4 ribu Oke Sudah sampai kita Kita akan coba langsung ya Damage-nya ya Smokehound Kesini aja deh Gue takut ntar diserang Maguri Lakingnya Smokehound Nggak kena lagi Nggak ngerti gue sama kursornya ini Emang bener-bener Susah banget kena ini Coba lagi-coba lagi Ya sama ya teman-teman ya Damage-nya sekitar 4 ribuan Untuk skill pertama Not bad Not bad Tapi karena Status DF gue udah mentok loh teman-teman itu Mentok loh itu Mana tuh Nah udah seribu loh Tapi damage pertama tuh cuman 4 ribu Kemarin aja light-light udah lebih dari itu kan Ya udah keliatan lah ya Damage-nya mana yang lebih sakit Untuk smokehound ini area sih teman-teman Kita coba ya Kesini nih Karena nggak ya Karena dua-duanya nggak ya Enggak Cuma kena satu Tapi ya itu area kalian lihatnya ya Gue nggak ngarahin ke dia Tapi masih bisa kena gitu loh Tapi ya itu area lah Lalu kita lanjut aja ke Skill kedua Smokefield Bentuknya seperti ini Ini kalian nggak bisa ngedat damage-nya sih Karena susah banget Jadi ya Nih Referensi kalian lihat Kalian lihat track aja ya Darahnya masih segitu tuh Kita pake Smokefield Oh keliatan tuh Damage-nya berapa tuh 1700 ya Per hit teman-teman Per hit ya Jadi tuh damagenya Berkali-kali gitu loh teman-teman Itu lumayan sakit sih Lumayan sakit ya smokefield ini Cuman Drawback-nya Kejelekannya Dia harus dipake di darat gitu Jadi harus 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 dipake di bawah gini Dimana Ya agak susah sih Karena kalian masih bisa dipukulin Walaupun Kalo kalian kena smokefield Itu dia kayak knockback gitu loh Jadi kayak ngedorong kalian Kalian nggak Kalian nggak bisa maju gitu loh Untuk damage-nya sih oke-oke aja teman-teman Lumayan sakit damage-nya ya Tapi nggak sesakit Lightburst Kalo lightburst itu kan Sama-sama nih Mirip banget sama smokefield Tapi bedanya dia Damagenya sakit banget Nah kalo ini Ya biasa aja sih Oke kita lanjut lagi ke Smokeburst Ini juga Mirip banget teman-teman Sama smokefield ya Ini harus dipake di darat Sayangnya begitu sih Tapi untuk damage-nya Kita coba liat ya Smokeburst Ya Begitu tuh damage-nya Nggak keliatan ya damage-nya ya Agak susah sih teman-teman Oh tuh 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 Keliatan tuh 200-an ya Wow Ada orang ngamuk Apaan tuh Pake boy blast magma ya Oke ini saatnya Kita akan coba untuk ngelawan dia Mana tuh orang Apain nih orang nih Smokeburst Smokefield Mati lu Pergi dia Nggak tau kemana teman-teman Hilang Smokehound Oh itu dia Itu dia teman-teman Itu coba Smokeburst Nah tuh smokeburst tuh Kalian mesti Deket gitu loh teman-teman Nggak bisa jauh ya Sayangnya gitu sih Dua skill ini Si smokeburst sama Smokefield Sayangnya begitu Cuman Lumayan sakit sih Kalian lihat tuh Aduh Susah banget teman-teman Ngebuduhnya Karena skillnya Kita yang mati Nice Ya begitulah teman-teman ya Emang agak susah sih Pake buah smoke-smoke ini Oke kita lanjut ke Skill smokeflight ya Smokeflight ya Seperti yang kalian udah liat Dari video-video gue sebelumnya Begini doang ya teman-teman ya Nggak ada yang spesial Cuman Lumayan cepet sih Lumayan cepet Not bad Not bad ya Lumayan cepet Dan dia makan stamina tuh Sekitar 15 Per second ya teman-teman Ya begitulah Tapi terbangnya lumayan cepet sih Teman-teman Lumayan cepet Oke kita lanjut ke Skill yang terakhir Smokegeyser Ada musuhnya nggak ya Oke Yang ini aja deh Jadi smokegeyser ini sama teman-teman Damage per second ya Nggak langsung damage gede Kayak smokehound gini Damagenya per second Cuman bedanya Dia harus di tanah teman-teman Dan musuhnya harus tetap di tempat Nggak boleh bergerak Kemana-mana Jadi kalian pakenya di udara Kayak gini ya Ini gue contohin Lalu kalian tahan aja Musuhnya di udara Dia akan mati Karena sakit banget Damagenya smokegeyser ini Kalau musuh kalian Tetap di tempat kayak gitu ya Tuh Lihat Hampir mau mati kan Lumayan sakit Not bad sih Kita coba lagi Mati nggak? Pasti mati sih Nggak mungkin hidup Mati kan? Lumayan sakit sih teman-teman Kita coba ke Gorilla King lah ya Yang Biar kita bisa lihat Damagenya berapa tepatnya Cuman jeleknya kayak gitu sih Teman-teman Tuh kalian lihat ya Gorilla King darahnya segitu tuh Teman-teman Kita akan pakai Smokegeyser Tuh kalian lihat darahnya Mantap ya Mantap sih Nggak jelek damage-nya Cuman sayang banget gitu Karena musuhnya tuh Mesti tetap di tempat Yang membuat skill ini tuh Nggak bisa dipakai Buat PvP teman-teman Buat PvP tuh Susah banget ya Smokegeyser ini Kita coba Mati nggak tuh? Mati nggak tuh? Mati nggak tuh? Orangnya Enggak Oh iya mati teman-teman Mati ya? Siapa kau? Maaf ya Ya kayak gitu teman-teman ya Smokegeyser ini Not bad sih Sakit Kalian lihat damage-nya tuh Tuh Mantap berkurangnya Cepet banget ya Cuman sayangnya Sayang sih teman-teman Sayang banget ya Karena dia Musuhnya tuh Mesti stay di tempat gitu loh Jadi Ini nggak akan bisa dipakai pas PvP Ini saatnya kita untuk memakan Buah iblis darkness Teman-teman Kita makan Buah darkness Teman-teman Ini dia bentuknya kayak gini nih Mirip banget sama cop ya Mirip banget Tunggu ini Cop Apa ini? Nggak kan ya? Ntar taunya cop lagi Oke kita makan Buah darkness Buah darkness teman-teman Mantap jiwa Ada buah darkness teman-teman Gila keren banget ya Oke teman-teman Sampai disini dulu video kita kali ini ya Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Ciao Jangan lupa like Bye-bye